Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke sahabat cek semuanya bertemu lagi dengan channel kita Seperti biasa Zara Abid Collection Channel tutorial seputar data operator sekolah Baiklah sahabat operator se-Indonesia Ini yang ditunggu-tunggu akhirnya rilis juga ya Untuk aplikasi Dapodik versi 2024.c Silahkan untuk teman-teman operator Bisa menyimak video ini gitu Jadi bagaimana urutan cara installnya nanti gitu ya Nah sekarang teman-teman bisa masuk ke ini dulu Ke Dapodik Dasmen atau dapo.kemdikbud.gu.id Baik di bagian beranda maupun di bagian berita Ini sudah ada informasinya ya Untuk rilis aplikasi Dapodik versi 2024.c Nah ini untuk semua jenjang teman-teman ya Untuk PAUD, SDSM, PSMA, SMK, PKBM, SKB, dan SLB Nah sekarang kita pahami dulu Apa pembaruan-pembaruan yang ada di Dapodik versi 2024.c ini Nah untuk kali ini kami akan memaparkan informasinya gitu ya Untuk cara install lengkapnya akan kami berikan setelah video ini Nah sekarang kita bahas satu persatu pembaruannya teman-teman Nomor 1 jadi sesuai dengan Permendik Butristek nomor 46 tahun 2023 Tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan Segera membentuk dan melaporkan satuan tugas PPKSP dan TPPK tersebut ke dalam sistem Dapodik dan portal PPKSP Jadi silakan untuk teman-teman yang di Dapodik sebelumnya belum meng-inputkan SK dan tim TPPK-nya Silakan di Dapodik ini di-inputkan Nah umpamanya di Dapodik sebelumnya sudah di-inputkan Tetapi terdeteksi warning atau invalid Silakan dihapus dulu SK dan tim TPPK sebelumnya Kemudian yang terbarunya di-input ya untuk TPPK-nya Nah kemudian yang nomor 2 Selanjutnya pembentukan satuan tugas di pemerintah provinsi dan kabupaten kota itu paling lambat 6 bulan ya 6 bulan setelah terbitnya yang namanya Permendik Butristek nomor 46 tahun 2023 tentang ini ya Tentang TPPK 4 Agustus 2023 dulu terbitnya Jadi harus segera di-inputkan Kalau dari Agustus sudah terbit Permendik Butristek Berarti ini terakhirnya nanti Februari untuk peng-inputan di Dapodik untuk tim TPPK ini Nah kemudian selain daripada itu terdapat beberapa laporan terkait adanya bugs pada aplikasi Dapodik versi 2024.B Yang dapat mengganggu kelancaran satuan pendidikan Nah sehingga dikeluarkan yang namanya Dapodik versi 2024.C Nah kemudian teman-teman Jadi ini yang pokoknya nih ya Nah disini Aplikasi Dapodik versi 2024.C dirilis dalam bentuk patch Jadi ini bukan installer Patch Nah karena ini patch Jadi Dapodik sebelumnya Kami tegaskan tidak usah dihapus Atau tidak usah di-uninstall Teman-teman karena ini patch Cukup menimpaknya saja Cukup di-install langsung Dapodik 2024.C ini Dengan syarat teman-teman Itu di Dapodik sebelumnya Sudah terpasang yang namanya Dapodik versi 2024.B Nah yang seperti ini Ini saya belum menginstallnya ya Jadi pastikan teman-teman Sudah di versi 2024.B ya Karena ini nanti patch Tinggal di-install langsung saja Nah kemudian langkah-langkahnya Bagaimana teman-teman Ini untuk operator baru ya Nah yang pertama Unduh file patch Aplikasi Dapodik 2024.C Di bagian unduhan Nah di bagian unduhan Di sini scroll ke bawah Nah ini ada link patch Aplikasi Dapodik 2024.C Tinggal di-click saja Ya Tinggal di-click saja Nanti akan ter-download Nah ini saya sedang mendownload nih Ya Tuh saya sedang mendownload Nah kemudian Selain di laman unduhan Teman-teman juga bisa mendownload di sini Ini ada lampiran link unduhan 1 Link unduhan 2 Silahkan bisa di-download ya Nah setelah mendownload Install patch Dapodik 2024.C Kemudian refresh Perambahan webnya Ctrl plus F5 Atau refresh nanti Jika sudah di-install Kemudian jika sudah ter-install Tutup dan buka aplikasi Dapodik Jadi silahkan ditutup dulu Dapodiknya Kemudian masuk lagi Menggunakan username dan passwordnya Dipilih semester 2023-2024 Yang semester kenap ya Lalu masuk Kemudian pastikan sudah Versi 2024.C Dapodiknya nanti pastikan Di sini sudah titik C Ya Ini saya belum menginstallnya nih Nah setelah teman-teman Ter-install 2024.C Ini klik tombol Tarik data Jadi wajib tarik data Ada warning Ada invalid Untuk tarik data Itu tidak masalah Ya tidak masalah Silahkan ditarik data Jadi setelah ter-install Dapodik 2024.C Ini wajib tarik data Gitu ya Sampai dengan Prosesnya berhasil nih Nah silahkan yang invalid Atau warningnya diselesaikan Jika sudah silahkan Sinkronisasi Dapodik Versi 2024.C Nah jadi Urutannya seperti itu teman-teman ya Urutannya Silahkan Dibiasakan nanti sebelum Install patch ini Teman-teman itu Matikan antivirus dan firewallnya Ya Dan juga nanti silahkan Clear history all time dulu Untuk Chrome-nya ya Disini silahkan clear history dulu Seperti biasa ya Nah untuk lengkapnya Nanti akan kami berikan Di tutorial sebelumnya Tentang cara download Cara update Atau cara install Dapodik Versi 2024.C Kalau untuk kali ini Hanya sebatas Menginformasikan saja Jadi Dibiasakan sebelum Di install Itu kita Baca-baca dulu nih Informasinya Supaya tidak gagal Paham gitu ya Nah itu informasinya Mudah-mudahan bisa Bermanfaat Buat sahabat Cek semuanya Seluruh Indonesia Terima kasih yang Sudah like dan subscribe Di channel kami Silahkan jika Video ini bermanfaat Bisa di share ke Teman-teman yang lain Terima kasih atas perhatiannya Selamat bertemu di Video kami berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih atas perhatiannya 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 Terima kasih atas perhatiannya